Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel Folder Islam Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik yaitu Kisah penuh inspirasi yang datang dari seorang pastor alias pendeta dari Australia Yang begitu disegani di sebuah gereja Dia adalah Gold David, seorang pendeta yang memutuskan untuk memilih memeluk agama Islam Yuk kita bahas lebih dalam Sosok pria yang bernama Gold David Mengunggah foto yang mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengalami perubahan besar dalam hidupnya Terutama dalam hal spiritualnya Di dalam mengunggahannya tersebut Gold David yang diketahui telah mengabdi sebagai seorang pastor atau pendeta gereja Selama 45 tahun lamanya Kini akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan Yaitu memeluk agama Islam Bahkan yang bikin lebih terharu Nama pendeta asal Australia itu kini berubah menjadi Abdul Rahman Usai menjadi seorang mualaf Perjalanannya menuju Islam Dimulai ketika David melakukan perjalanan ke Perth, Australia Untuk menghadiri pemakaman saudara iparnya Ketika ia memesan hotel Ia melihat hotel itu berjarak 150 meter tidak jauh dari masjid utama Perth Saat berjalan melewati masjid Ia merasakan panggilan untuk masuk dan mengunjunginya Di sana dia bertemu dengan seorang imam yang memberinya Al-Quran Selama bertahun-tahun saya punya Al-Quran di rak buku saya Saya hampir tidak pernah menyentuhnya Tapi kali ini saya kembali ke hotel dan anda tahu saya bersujud dan bertanya kepada Tuhan Tunjukkanlah kebenaran mutlak Tunjukkanlah pada saya apakah Islam itu benar atau tidak Saya berdoa beberapa saat sambil berlutut Kata David David kemudian bersujud dan berdoa Lalu duduk dan membaca Al-Quran Dari sanalah kemudian dia menyadari secara intuitif, intelektual, emosional, dan spiritual sesungguhnya Islam adalah firman Tuhan yang sebenarnya Saat kembali ke Tasmania David menulis surat kepada uskuknya Yang mengumumkan bahwa dia telah berpindah ke Islam dan mengucapkan kalimat syahadat Kala itu dia menyatakan syahadat dalam surat tersebut Jadi Alhamdulillah saya telah menghubungi imam di Perth Lalu pada hari Jumat saya pergi ke masjid di Hobart Dan mengucapkan kalimat syahadat di depan masyarakat Kata David Ketika cahaya hidayah dari Allah turun menyapa David mengaku tidak bisa mengabaikan Al-Quran Dia melihat kenyataan Bahwa Tuhan itu Esa Baginya Ada kenyamanan besar untuk mengetahui seorang muslim tidak meninggalkan kepercayaan akan Isya Namun sebagai nabi, bukan Tuhan Keputusan God David yang memilih menjadi seorang muslim Rupanya berhasil menjadi perbincangan hangat masyarakat maupun media sosial Bahkan hingga para pemuka agama dan masyarakat yang ada di Australia Turut memberikan tanggapannya terkait Keputusan sang pastor yang memiliki jerah menjadi seorang muslim Beberapa memberikan dukungan dan menghormati kebebasan beragama Sementara yang lain masih terkejut dan ingin memahami lebih lanjut Tentang keputusan yang diambil oleh David David telah menegaskan bahwa pilihannya ini Tidak bermaksud untuk menyigirkan nilai-nilai yang diainat selama ini Tetapi lebih kepada pencarian makna hidup yang lebih mendalam Keseriusan pemilik nama Abdul Rahman saat ini sebagai seorang muslim Juga ditunjukkan dari diubahnya foto Serta nama profil miliknya di laman Facebook pribadinya Semenjak Mualaf, beliau mengganti nama profilnya menjadi Dave Abdurrahman Cole Dalam laman Facebook pribadinya yang sebelumnya bernama Cole David Dalam foto sampul yang digunakan Seumur hidup mencari kedamaian Akhirnya Tuhan dan Al-Quran telah menunjukkan kepada saya Bahwa kedamaian serta kebenaran ada di sisi Allah Tulisnya dalam deskripsi singkat Facebooknya Sontak saja Kisah Mualaf yang dialami oleh Cole David ini Sukses menyita perhatian warganet di media sosial Demikianlah sekilas kisah luar biasa tentang seorang pendeta terhormat Yaitu Cole David atau Abdul Rahman yang kini Mualaf memeluk Islam Semoga dari video inspiratif tersebut Bisa menjadi wawasan dan motivasi untuk kalian menjadi lebih baik dalam beragama Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh